welcome back to my channel sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya teman-teman eh video kali ini tapi mau bagi-bagi lagi ya bagi-bagi ilmu buat para otomatik teknik otomotif mesin mesin mobil maupun motor ya tapi mau bagi ilmu cara menyetel di sini ada cara untuk mengetahui top kemudian klep manaka yang sebenarnya harus disetel gitu ya yang pertama kita lakukan untuk penyetelan di satu silinder kemudian tiga silinder empat silinder kemudian enam silinder itu temen-temen ya jadi bagaimanakah caranya bagaimanakah rumusnya simak terus video dari papi kembar jangan lupa teman-teman subscribe like share dan komen apabila video papi ini bermanfaat untuk kita semua oke eh sebelumnya papi mau ucapin terima kasih buat teman-teman otomotif semuanya terima kasih banyak sudah mendukung ya semoga orang-orang baik di dunia ini akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke teman-teman sebelumnya papi pengen bagi ini karena papi termotivasi kepada teman-teman semua yang apa yang papi lihat-lihat videonya di YouTube-youtube mereka itu sukses ya dengan berbagi emu mereka itu berkarya kreatif kemudian semuanya itu menjadi berkah Insyaallah disini papi bersemangat buat bagi-bagi emu lagi buat nge-youtube lagi buat bikin channel lagi karena dibelakang papi ayah ada penyemangat papi ya ini fotonya agak miring soalnya tadi jatuh lupa di musim lagi fotonya teman-teman ya Oke lanjut terus caranya bagaimana ikuti terus simak terus dan bagi ke teman-teman yang lain video-video papi kembar Oke lanjut ya teman-teman yang harus di setel di top-1 top-2 top-3 top-4 top-5 dan top-6 nah disini papi mau ngasih tahu caranya penyetelan klet di satu silinder ya di satu silinder di tiga silinder kemudian empat silinder dan enam silinder Nah di satu silinder ini di biasanya di apa mesin-mesin motor ya mesin-mesin motor yang ini mobil semua yang ini mobil semua teman-teman ya Nah bagaimanakah caranya kita mengetahui top-1 top-2 top-3 top-4 top-5 dan top-6 nah kebanyakan teman-teman ya penyetelan clap itu dilakukan pada top-1 dan top-4 Kenapa karena disitu top yang termudah temen-temen ya karena top termudah karena posisi misalnya di silinder-silinder 4 ya 4 silinder ya itu piston nomor 1 di atas dua dibawah tiga dibawah dan empat tuh di atas jadi penyetelan itu sangat mudah ya temen-temen ya sangat apa penyetelannya sangat mudah nah bagaimanakah caranya kita mengetahui ya setelan clap mana saja kah yang harus disetel setelah misalnya setelah bongkar pianonya atau rocker armnya ya temen-temen ya biasanya itu dilakukan setelah bongkar mesin nah setelah pemasangannya lagi setelan clapnya biasanya dikendorkan semua ataupun udah disekit ataupun ganti setelan ininya ya adjust clapnya semua itu semuanya dikendorkan jadi kita istilahnya lupa atau ragu-ragu ya jadi sekarang papi mau kasih tahu caranya bagaimanakah mengetahui ya mengetahui setelan clap yang akan disetel satu silinder satu silinder itu biasanya dia kalau top ya temen-temen in dan eknya tuh di setel ini tuh clap minyak ya sahabat yang itu clap clap api nah ini pada saat top dua-duanya in dan ek ini harus setel setel nah sedangkan yang di tiga silinder empat silinder dan enam silinder itu bagaimana cara mengatauinya Oke begini sahabat ke kita bahas dulu yang di bagian empat silinder di empat silinder silinder itu ada namanya firing order firing order atau istilahnya pengapian ya pengapian ya pengapian itu dimulai dari 1342 nah disini kita bisa mengetahui top 1 top 4 itu mana saja kah yang kita setel clapnya biasanya sih kalau ini apa sehabis mongkar mesin ya ini kadang-kadang kita lupa nih top berapa lagi yang kita setel setel setelah kita kendorkan semua ininya apa setelan clapnya Oke begini dia caranya sahabat pertama-tama kita tulis ya tulis tadi firing ordernya atau pengapiannya 1342 kemudian kita tambah satu lagi satu dilindungi terus kita coret bagian tengah teman-teman ya nah ini intinya tidak di setel nah yang di setel kemudian kita tulis bagian atasnya yang pertama kita tulis X usahakan yang pertama tulis X atau ini ya apa namanya klep api biasanya kalau diluar bilang kemudian yang disini kita tulis in atau klep minyak nah dari sini sudah ketahuan teman-teman ini udah ketahuan kalau empatnya dicoret berarti top satu ya jadi silinder nomor satu ini andai kata silinder nomor satu ya nomor dua nomor tiga nomor empat disini ada satu ada satu jadi klep yang di setel silinder nomor satu itu in dan egg dua-duanya di setel ya in dan eggnya di setel kemudian silinder nomor dua itu yang in atau klep minyak nah di bagian nomor tiga itu klep yang egg ya nah begini teman-teman jadi silinder nomor empat itu tidak setel nah kemudian bagaimana kah cara mengetahui top empat nah top empat itu dimulai dari nomor empat ya kita tulis di sini empat temen-temen ya empat ikuti disini ujungnya dua kemudian sini satu kemudian setelah satu tiga ya kemudian kembilin 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 keempat nah coret sama seperti berikutnya ini di egg ini kemudian di in nah silinder nomor satu ini nomor dua nomor tiga nomor empat temen-temen itu terus lagi jadi aja jangan lupa disini ya di sini in kemudian sini ya eh di sini udah kelihatan jelas temen-temen jadi yang silinder nomor empat itu in dan eggnya di setel kemudian yang silinder tiga itu in silinder silinder 2 nya egg kemudian silinder satunya itu tidak setel oh teman-teman apabila kita mau dimulai nih dari kita penyedalannya top 2 sama top 3 itu bisa saja bisa saja nah sebagai contoh sepertinya temen-temen ya kita tulis dulu eh firing pengapiannya 1342 42 nah kita mau nyetel di top 3 di top 3 atau top 2 dan top 3 oke teman-teman gini caranya kita eh penyetelannya di top 3 misalnya kita tulis juga disini 3 4 4 2 1 3 ya kemudian kita coret disini oke ini kita tulis lagi silinder 1 silinder 2 silinder 3 silinder 4 nah kita tulis disini pertama itu egg sini in ya nah jadi kita bisa mengetahui mana saja yang dengan setel jadi silinder nomor tiga jadi silinder nomor tiga di satu ini dua ini tiga ini empat ya silinder nomor tiga itu in dan eggnya di setel in dan eggnya di setel kemudian disini lihat nomor satunya in kemudian nomor tiga ini top 3 ya temen-temen ya top 3 sedangkan top 2 ini tidak setel positif dia kelepnya kelepnya nekan semua kalau masih belum dibuka ada gitu teman-teman kita kalau mau ngetel di top 2 itu kita biasa di bisa dimulai dari top ini ya dari angka 2 kemudian kesini satu kesini tiga kemudian sini ikuti lagi kesini tiga sini empat kemudian kembali lagi ke dua ini top 3 ini tidak setel ya 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 seperti biasa dimulai dari yang egg ini in nah gitu teman-teman cara mengetahuinya ya terus bagaimana menggunakan cara mengetahui di silin enam silinder Oke lanjut lagi di enam silinder kita bisa mengetahui firing ordernya kayak di mobil pusokan ada tuh kalau nggak salah sih satu satu lima tiga lima satu lima tiga enam dua empat nah ini dia tambah banyak lagi ya temen-temen ya jadi bagaimanakah itu rumusnya seperti biasa kita gunakan yang tadi yang rumus pertama ya jadi bagaimanakah kita mengetahui top 1 temen-temen jadi kalau top 1 ini sudah satu lima tiga enam dua empat kemudian kita tambah lagi di sini satu ya kita ngulang lagi dari sini empat satu lima tiga enam dua empat gitu jadi ini dicoret ya temen-temen ya ini tulis aja X ini biasakan biasakan X terlebih dahulu gitu jadi disini kita tulis silinder satu dua tiga empat lima enam nah silinder nomor satu itu ineknya di setel kemudian nomor duanya in nomor tiganya X nomor empatnya in nomor limanya X kemudian nomor limanya itu tidak di setel temen-temen ya ikuti rumus ini saja kalau ada yang kendor itu nggak usah di setel selain yang ini oke jadi gitu ya temen-temen ya rumusnya caranya kemudian kita sudah tahu nih top 1 kita kemudian mau tulis mau tahu setelannya yang di setel itu di top 6 bagaimana caranya kita tulis dulu ini angkanya yang pertama seperti tadi di sini kita tulis 6 ikuti kedua terus seterusnya 41 setelah satu itu lima setelah lima itu enam lagi setelah lima tiga ya temen-temen salah temen-temen setelah lima tiga kemudian kembali lagi ke kemudian coret yang satunya seperti biasa ini egg ini in jadi silinder eh top man eh clap yang manakah yang kita setel kita buat lagi seperti tadi ini silindernya ya maaf nih agak jelek nih 6 5 4 3 2 1 seperti biasa oke sini silinder nomor 6 in dan egg nomor 5 itu in nomor 4 itu egg 3 itu in 2 itu X eh ya X kemudian nomor silinder nomor 1 itu tidak ada yang di setel oke kita di acaranya teman-teman ya sangat mudah ya teman-teman nah bagaimanakah penyetelan yang di tiga slinder nih tapi juga belum pernah nyetel yang di tiga slinder ya mudah-mudah nih rumus papi bisa dipakai juga kemudian eh tapi juga belum pernah ngetopin kalau nggak salah sih sama aja rumusnya tapi rumus yang belum keduanya tapi belum pernah nyoba ya biasanya di satu firing order pastinya satu kalau tiga slinder sih kalau nggak salah ya 132 gitu 132 kalau disini kan tapi bingung juga nih mau nyetelnya gimana 132 andai kata kita bikin rumus dulu ya kita bikin rumus dulu ya 132 satu 132 satu teman-teman kita mulai dari ini tiga silinder ya tiga silinder kalau mau ngetopin dua kita bingung gini aja 131 lebih mudahnya teman-teman lebih mudahnya kemudian lagi biasanya kalau mobil-mobil tiga silinder ini dia menggunakan topi klep ya seperti Avanza Xenia topi klep ya topi klep seperti ini kurang lebih di sini dia bolong kemudian di sini di dalamnya ini dia ada ukurannya nah disini ada ukurannya jadi pas kita pasang di klepnya topi klepnya seperti ini ya ini klepnya kita pengukurannya satu-satu bisa teman-teman jadi kita lihat ada as kemudian ada benjolan ini ya ada benjolan oken as disini ada topi klep jadi kerenggangan yang di bagian sini ini kan posisinya neken jadi kita setel di bagian yang yang renggang nah selahnya biasanya selahnya disini itu di ukur ya teman-teman ya gitu nah jadi pengukuran yang tiga silinder itu lebih mudah peng apa pengukurannya atau penyetelannya itu sebelum dipasang timing chain ya timing chain jadi kalau pemasangan timing chain itu kalau biasanya di gear campsup ya ini andai kata gearnya nih teman-teman ya nah disitu positif ada tanda titik atau tanda mark pada gearnya itu jangan sama dua dipasang kita setel dulu klepnya kerenggangannya udah masuk atau belum setelah masuk kita paskan di timing chainnya biasanya timing chain itu kan rantai bulat nah di bagian tertentu dia menggunakan warna kuning ya biasanya warna kuning gitu nah di sini biasanya dipaskan di mark di mark ini ya nih misalnya crankshaft ini misalnya camshaft itu ya teman-teman ya oke kalau satu silinder itu sangat mudah ya kita topkan topkan langsung di setel dua-duanya ah teman-teman ini caranya kira-kira nyambung nggak kalau nyambung terima kasih banyak ya sudah disimak semudah-mudahan nyambung mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan teman-teman semua bisa ya bisa belajar cara mengetahui klep-klep yang harus disetel pada saat bongkar mesin pada saat klepnya di apa namanya dilepas semua dikendurkan semua beginilah caranya untuk mengetahui klep yang harus kita setel dan kita paskan oke semoga bermanfaat ya teman-teman ya mudah-mudahan ilmu sedikit ini besar manfaatnya buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe like share dan komen channelnya papi kembar di bengkel berjalan ya terima kasih atas semuanya dukungannya semoga kita semua sehat selalu amin Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati